Asmarasi pedang tumpul jilid 16. Cucu si Tian Coa Ong. Mendengar perintah ini, Sin Wan yang tadinya berlutut dengan sebelah kaki, bangkit berdiri dan mengeluarkan sehelai bendera kecil, yaitu bendera tanda kekuasaan kaisar yang diberikan kepada seorang utusan yang dipercaya. Melihat benda ini, sastrawan berpakaian serba putih itu cepat menjatuhkan diri berlutut, dan Seng Pangeran juga membungkuk dengan hormat. Sastrawan itu yang melihat Lili masih berdiri seperti biasa saja berbisik, Nona Lili, berlututlah untuk memberi hormat Lili memandang heran. Apa-apaan ini? Mengapa aku disuruh berlutut? Kepada Sin Wan ini bukan kepada orangnya, akan tetapi kepada bendera itu. Lengki itu adalah bendera kekuasaan dari Sri Baginda dan kita menghormatinya sebagai wakil kehadiran Sri Baginda sendiri. Berlututlah, Nona, kata pula sastrawan itu berbisik. Mendengar ini, mau tidak mau Lili lalu berlutut, walaupun mulutnya cemberut. Kalau berlutut menghormati kaisar, tentu saja ia akan melakukannya dengan senang. Akan tetapi kepada sehelai bendera yang dipegang oleh Sin Wan? Lucu. Sementara itu, Pangeran Mahkota lalu berkata, Orang muda, kami telah melihat bahwa engkau memang memegang sebuah lengki. Simpanlah pusaka itu dan silakan duduk, sikap Pangeran itu kini menjadi hormat. Sin Wan hanya ingin membuktikan bahwa dirinya memang menjadi wakil Ciu Sian yang mendapatkan lengki dari kaisar, bukan berniat mempergunakan kesempatan itu untuk menyombongkan diri. Dia cepat mengulung dan menyimpan kembali lengki, dan duduk di atas kursi, berhadapan dengan Pangeran Mahkota. Setelah Seng Pangeran duduk, Nau Siu Chai dan Lili juga mengambil tempat duduk di belakang Pangeran itu. Nah, sekarang katakan apa keperluan yang mengenai keselamatan kami itu, dan siapa namamu, kata Seng Pangeran. Sin Wan memberi hormat sambil duduk dan berkata, Sebelumnya harap paduka maafkan saya yang telah berani menghadap paduka tanpa dipanggil dan mengganggu waktu paduka. Nama saya Sin Wan dan saya mewakili suhu Ciu Sian yang menerima titah Sri Baginda Kaisar untuk melakukan penyelidikan tentang gerakan jaringan met-met-mongol yang merupakan ancaman bagi pemerintah. Hem, kalau engkau melaksanakan tugas seperti itu, kenapa pagi ini datang menghadap padaku? Kami tidak ingin memusingkan kepala dengan segala macam urusan penjagaan keamanan Seng Pangeran dan mulai marah lagi karena merasa terganggu. Maafkan saya, Yang Mulia. Tidak sekali-sekali saya berani mengganggu waktu paduka kalau saja malam tadi tidak terjadi sesuatu yang amat aneh sehingga terpaksa saya memeranikan diri menghadap paduka untuk mohon keterangan. Pangeran Ciu Hwi San mengerutkan kening dan memandang heran. Terjadi apakah dan mengapa minta keterangan dari kami dengan singkat namun jelasin Wan lalu menceritakan pengalamannya semalam betapa dia melihat tiga orang berkedok berada di rumah gedung peristirahatan milik Pangeran Mahkota di luar lingkungan istana sebelum melihat Seng Pangeran berada di rumah itu. Demikianlah, Yang Mulia. Saya hanya ingin mohon keterangan, siapakah tiga orang berkedok itu, wajah Pangeran Mahkota menjadi merah. Memang benar semalam kami pergi ke rumah peristirahatan kami di luar istana, dikawal oleh sepasukan pengawal. Akan tetapi di sana tidak ada siapa-siapa lagi. Kami tidak mengerti apa yang kau maksudkan dengan orang-orang berkedok itu tiba-tiba Lily yang berada di belakang Pangeran itu menegur. Sin Wan, semalam aku tidak disuruh mengawal Yang Mulia Pangeran. Kalau engkau memang melihat tiga orang berkedok berada di rumah Pangeran, kenapa engkau tidak menangkap mereka benar sekali pertanyaan itu, kata Seng Pangeran. Engkau bertugas sebagai penyelidik, kenapa engkau tidak menangkap mereka mohon maaf, Yang Mulia. Orang berkedok itu lihai bukan main dan saya tidak berhasil menangkapnya. Ada pun si kedok hijau dan kedok piru yang melakukan pencurian di gedung pusaka, setelah saya kejar, dia melarikan diri dan menghilang pula di gedung peristirahatan paduka itu dan lenyap. Karena semalam saya melihat paduka berada di sana maka saya tidak berani melakukan pengejaran ke dalam, Kini sastrawan berpakaian putih yang nampak lembut itu, memberi hormat kepada Pangeran dan berkata dengan halus. Maaf, Pangeran. Urusan yang diceritakan pemuda ini menyangkut nama paduka, oleh karena itu, haruslah dibuktikan kebenarannya. Pemuda ini harus dapat memperlihatkan bukti dari apa yang dia ceritakan, tepat sekali. Nah, Sinwan, apa buktinya bahwa semua ceritamu itu benar-benar terjadi tanya Seng Pangeran? Pada saat itu, kepala pengawal masuk dan menjatuhkan diri berlutut di ambang pintu ruangan, mohon ampun yang mulia. Jenderal Yao Timohon menghadap paduka sekarang juga sebelum Seng Pangeran menjawab, Jenderal yang tinggi besar itu sudah melangkah masuk dan dia menjatuhkan diri berlutut dengan sebelah kaki dan memberi hormat kepada Pangeran Mahkota. Kepala pengawal segera mengundurkan diri dengan hati lega karena kemunculan Jenderal itu membebaskan dia dari kemarahan Seng Pangeran. Pangeran, hamba ingin bicara penting dengan paduka sekarang juga kata Jenderal itu dengan sikap dan suara tegas. Pangeran Mahkota mengerutkan alisnya dan memandang kepada Jenderal itu. Biarpun sikapnya jelas menunjukkan bahwa hatinya tidak senang dengan semua gangguan ini, namun dia tahu bahwa Jenderal yang datang ini adalah seorang kepercayaan ayahnya dan terkenal jujur dan keras, maka dia pun mengangguk dan berkata, Hmm, kiranya engkau, Jenderal Yauti. Ada urusan apakah pagi-pagi begini engkau sudah datang berkunjung Jenderal itu tanpa dipersilakan lalu bangkit dan duduk, kemudian dia memandang kepada Seng Wan dan mukanya berubah kemarahan seperti orang marah. Yang mulia, kebetulan sekali urusan yang hendak hamba bicarakan mengenai diri pemuda itu. Hamba mendengar dari Bok Chiang Kun bahwa pemuda itu, Eh, siapa namanya, Seng Wan? Ya, dia memberi keterangan bahwa dia melihat penjahat dan pencuri bersembunyi di dalam rumah peristirahatan Paduka. Urusan ini teramat penting, Menyangkut nama baik Paduka dan harus dibikin terang sekarang juga, Ahaha, kami pun sedang membicarakan soal itu dengan Seng Wan ini dan kami sedang menuntut agar dia dapat membuktikan apa yang dia ceritakan itu, Kata Seng Pangeran. Tepat sekali itu, Pangeran yang mulia seru Jenderal Yauti. Memang hamba sendiri pun merasa penasaran mendengar cerita itu dan hamba menuntut agar pemuda Wikori yang kebetulan menjadi murid Seng Sian ini membuktikan kebenaran ceritanya, Pangeran tiba-tiba lili berseru dengan suara tegas. Urusan ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan suku bangsa atau keturunan. Saya memprotes kalau orang menekankan kepada kesukuan Seng Wan-Seng Wan sendiri terkejut. Dia tahu benar bahwa gadis liar ini memang mencintanya, Akan tetapi membelanya secara demikian kasar, Di depan Pangeran Mahkota dan seperti menyerang Jenderal Yauti, Sungguh merupakan perbuatan yang terlalu berani dan lancang. Pangeran Chiu Hwisan hanya tersenyum, Agaknya dia sudah mengenal watak pengawal pribadinya yang baru itu sehingga tidak merasa heran melihat peledakan ini. Akan tetapi, Jenderal Yauti mengerutkan alisnya yang tebal dan memandang kepada lili dengan mata melotot marah. Akan tetapi, gadis itu pun memandang kepadanya dengan balasan mata melotot yang tidak kalah sengitnya. Yang mulia, siapakah gadis yang kasar dan lancang ini tanya seng jenderal, Menahan kemarahannya karena di depan Pangeran Mahkota tentu saja dia tidak berani bersikap kasar. Pangeran Mahkota segera menengahi dan menyabarkan Jenderal Yauti. Jenderal Yauti, harap jangan marah. Ia ini lili, eh, nona teng BWL dan ia adalah pengawal pribadiku yang baru. Ia amat lihai dan boleh dipercaya, dan yang ini adalah Yao Siu Chai. Eh, menarik sekali karena kebetulan nama keluarganya sama dengan Margamu. Yao Siu Chai ini adalah pengawal juga akan tetapi sekarang dia telah menjadi guru sastra untuk puteraku, Jenderal Yauti mengangguk-angguk, kemudian dia kembali memandang kepada Sin Wan dan berkata, Seperti hamba katakan tadi, Pangeran, tuntutan paduka memang tepat dan pemuda itu harus dapat membuktikan bahwa omongannya itu betul. Nah, Sin Wan, bagaimana jawabanmu sejak tadi Sin Wan hanya menjadi penonton saja. Dia tidak khawatir terhadap Jenderal itu karena tahu bahwa Jenderal itu adalah orang yang amat setia kepada Kerajaan Beng, seorang yang sudah berjasa besar. Adapun sastrawan itu, kalau dia itu pengawal dan juga guru sastra di istana, tentu merupakan orang yang boleh dipercaya. Hanya dia masih bingung dan harus heran melihat Lily secara tiba-tiba menjadi pengawal pribadi Pangeran Chiu Hui San. Kini, menghadapi pertanyaan Jenderal Galak yang agaknya tidak suka kepada suku bangsa Hui Hur itu, dengan sikap tenang dia pun menatap wajah Jenderal itu. Kalau Jenderal sekarang memeriksa ke gedung pusaka, tentu akan mendengar bahwa ada benda-benda yang hilang dan itu merupakan bukti kebenaran cerita saya. Juga para penjaga yang tertotok semalam, akan dapat bercerita. Itulah bukti saksi kebenaran keterangan saya, hem, itu hanya saksi bahwa memang gedung pusaka pernah dimasuki pencuri. Itu tidak ada sangkut pautnya dengan nama yang mulia Pangeran Mahkota. Yang kami tuntut pembuktiannya adalah keteranganmu bahwa para penjahat berkedok berada di rumah gedung milik beliau. Nah, engkau harus dapat membuktikan itu. Mari kita bersama menggeledah rumah itu untuk mencari orang-orang berkedok yang kau ceritakan itu sudah pasti kita tidak akan dapat menemukan seorang pun bantah sinuan sambil tersenyum. Mereka adalah orang-orang lihai dan tidak mungkin mereka begitu bodoh untuk tinggal diam saja di sana menunggu ditangkap, orang muda, hati-hati dengan kata-katamu. Engkau telah melempar fitnah dengan mengatakan bahwa ada penjahat bersembunyi di rumah yang mulia Pangeran Mahkota. Apakah engkau hendak mengatakan bahwa beliau bersekongkol dengan penjahat berkedok sinuan terkejut bukan main? Tak disangkanya bahwa urusan membelok sedemikian rupa sehingga dia yang kini terancam bahaya. Ah, sama sekali tidak? Jenderal kau bilang sama sekali tidak? Akan tetapi bagaimana kalau orang-orang mendengar bahwa pencuri pusaka lari menghilang ke dalam rumah Pangeran, dan mendengar bahwa engkau melihat tiga orang berkedok berada di rumah itu? Apakah tidak didesas-desuskan orang bahwa Pangeran Mahkota menyembunyikan penjahat-penjahat di rumah beliau? Hayo katakan, bagaimana engkau dapat membuktikan kehadiran para penjahat di rumah beliau? Kalau tidak, terpaksa aku akan menangkap dan menahanmu sebagai orang yang menghina dan melempar fitnah kepada Pangeran Mahkota Sinuan tak dapat menjawab dan dia semakin terkejut. Dia yang kini terancam bahaya, akan tetapi dia tidak menyalahkan kekerasan Jenderal Yauti. Jenderal itu memang sudah sepantasnya kalau mencurigainya. Pria berpakaian sastrawan itu kini berkata dan suaranya tetap lembut. Saudara Sinuan yang gagah, apa yang dikatakan Tai Chiang Kun, Panglima Besar, Yau memang tidak keliru. Sebaiknya kalau engkau dapat membuktikan kebenaran keteranganmu dengan menangkap semua atau seorang di antara para penjahat berkedok itu, baru engkau mendapatkan bukti, Sinuan menggeleng kepala. Bagaimana mungkin saya dapat mencari mereka? Selain liai, mereka pun berkedok sehingga saya tidak mengenal wajah mereka. Kalau begitu, kami harus menangkap dan memeriksamu. Mengusut perkara ini, dengan tuduhan engkau sudah menghina yang mulia Pangeran Jenderal itu lalu menengok ke arah pintu untuk memanggil pasukan. Tunggu tanda seru tiba-tiba lili melangkah maju dan mengeluarkan suara bentakan yang mengejutkan semua orang. Sinuan, keluarkan, lengkimu tadi, cepat Sinuan yang tadinya sudah merasa bingung, tiba-tiba teringat bahwa dia memiliki senjata yang ampuh, yaitu bendera tanda kekuasaan dari Kaisar itu. Kini, mendengar seruan lili, demi untuk menyelamatkan diri, dia pun mengeluarkan bendera kecil itu dan mengangkatnya ke atas kepala. Lili segera menjatuhkan diri berlutut menghadap Sinuan dan berseru dengan suara lantang. Ban Swee, Ban Ban Swee, hidup Sri Baginda Kaisar seruan ini biasa dilakukan orang apabila menghadap Kaisar untuk memberi hormat dan memujikan Kaisar panjang umur sampai selaksa tahun. Melihatlah gadis ini, mau tidak mau semua orang menjatuhkan diri berlutut dengan satu kaki memberi hormat kepada bendera kekuasaan Kaisar itu dengan seruan yang sama. Siapa yang menghina pemegang Lengki, sama dengan menghina Kaisar sendiri seru lili. General Liao Ti menjadi penasaran. Lengki berada di tangan orang yang salah. Aku harus menangkap Sinuan ini menangkap pemegang Lengki sama dengan menangkap Sri Baginda Kaisar. Apakah engkau hendak memberontak terhadap Sri Baginda, General? Kalau begitu halnya, sebagai hamba yang setia aku akan menentangmu lili juga berdiri dan sikapnya menantang. Melihat ini, pangeran mahkota melerai. Hentikanlah keributan ini dan kita bicara dengan kepala dingin, pangeran, kata lili cepat mendahului general itu. Aku mengenal benar siapa Sinuan. Dia seorang pendekar yang gagah perkasa, dan aku yakin dia tidak akan melakukan hal yang salah, apalagi menghina dan menyebar fitnah kepada paduka. Dia pemegang Lengki, kalau kita mengganggunya, tentu Sri Baginda akan marah sekali, saking emosinya, gadis itu sampai lupa diri dan menyebut diri sendiri. Aku begitu saja kepada pangeran mahkota. Pangeran Chiu Hui San maklum akan kebenaran pendapat lili, maka dia pun menyabarkan hati general yang galak itu. Sudahlah, General Liao Ti. Apalah yang dikatakan lili memang benar. Engkau, tidak boleh terburu nafsu. Mungkin saja rumahku itu dijadikan tempat persembunyian penjahat di waktu saya tidak berada di sana. Siapa tahu? Penjahat itu lihe dan tentu cerdik. Kalau mereka bersembunyi di sana, siapa yang akan menduga dan menangkap mereka general itu mengangguk? Baiklah, Yang Mulia. Akan tetapi hamba akan melapor dan memprotes kehadapan Yang Mulia Sri Baginda Kaisar dan mohon agar lengki itu dicabut dari tangan bocah awitur ini. Dia lalu berpaling kepada lili dan melotot. Dan kau, kau. Penuh kebencian sinar matanya seperti menyerang diri lili. Gadis itu membusungkan gadanya. Aku mengapa? Engkau jenderal, aku pengawal pribadi pangeran, kita sama-sama mengabdi kepada kerajaan. Kalau aku benar, engkau mau apa? Jangan dikira aku takut padamu, jenderal galak jenderal Yauti mengepal tinjunya. Rasanya ingin sekali dia menerjang dan sekali pukul menghancurkan kepala gadis yang begitu beraninya memaki dan menentangnya di depan pangeran. Akan tetapi, di situ ada pangeran mahkota dan gadis itu adalah pengawal pribadi yang agaknya amat disayangnya, maka tentu saja dia hanya menekan kemarahannya dan setelah memberi hormat kepada seng pangeran, dia pun meninggalkan ruangan itu dengan muka merah padam. Sinwan, cepat kau pergi. Selidiki dan sedapat mungkin tangkaplah orang-orang berkedok itu, jangan lagi datang ke sini karena yang mulia pangeran tidak tahu apa-apa tentang mereka, kata Lily. Biar kuantar engkau keluar agar jangan diganggu jenderal galak itu Lily memberi hormat kepada pangeran mahkota. Pangeran, perkenankan saya mengantar Sinwan keluar dari istana, pangeran itu menghela nafas panjang dan menggerakkan tangan memberi isyarat agar mereka pergi. Sinwan memberi hormat, lalu dia keluar dari ruangan itu bersama Lily. Dengan mudah mereka melewati semua penjagaan, karena para penjaga sudah mengenal gadis cantik yang menjadi pengawal pribadi yang baru dari pangeran mahkota. Tak lama kemudian neraka sudah tiba di luar pintu gerbang istana. Nah, selamat jalan, Sinwan. Berhati-hatilah engkau, agaknya jenderal galak itu memencimu, terima kasih, Lily. Kenapa engkau melakukan semua ini untukku? Kenapa engkau begini baik kepadaku dan berani menentang seorang jenderal berkuasa untuk membelaku tanya Sinwan sambil menatap wajah cantik itu? Sebetulnya tidak perlu lagi dia bertanya, karena dia sudah tahu. Akan tetapi karena dia sangat berterima kasih dan terharu, karena tanpa pembelaan Lily mungkin dia sudah menjadi tawanan, dia mengajukan pertanyaan itu. Kenapa, Sinwan? Engkau masih bertanya lagi, kenapa? Lupakah engkau bahwa aku cinta padamu? Aku rela mengorbankan nyawa untuk membelamu karena aku cinta padamu, Sinwan. Selamat jalan, gadis itu membalikan diri dengan cepat dan memasuki lagi pintu gerbang daerah istana yang terlarang itu. Sinwan berdiri mematung, mengamati kepergian gadis itu sampai lenyap, di sebelah dalam pintu gerbang. Dia menghela nafas dan membalikan tubuh, pergi dari situ. Dia merasa iba kepada Lily dan merasar menyesal mengapa dia tidak dapat membalas cinta kasih yang demikian besarnya. Cintanya masih kepada Lim Hui Xiang, namun gadis yang dicintanya dan yang tadinya juga mencintanya, sekarang berbalik membencinya karena dia dianggap musuh besarnya. Ayah tirinya, yang juga merupakan guru pertamanya, telah membunuh ayah gadis itu. Sinwan segera melupakan wajah kedua orang gadis itu dan menyadari kembali keadaannya. Penyelidikannya telah gagal, bahkan kini dia yang terancam oleh kecurigaan General Yauti. Kalau General itu melapor kepada Kaisar, bukan tak mungkin dia akan ditangkap dan dituduh telah menghina Pangeran Mahkota. Cepat dia melangkahkan kakinya menuju ke benteng, dan di sana dengan girang dia dapat menghadap General Suta. Hanya General inilah yang agaknya dapat menolongnya karena General ini adalah atasan General Yauti. Setelah duduk berhadapan dengan General Suta, Sinwan melaporkan segala yang telah dialaminya semalam, kemudian betapa dia diancam oleh General Yauti yang menganggap dia menghina Pangeran Mahkota. Setelah mendengarkan semua laporan Sinwan dengan penuh perhatian, General Suta mengangguk-angguk, General Yauti memang berwatak keras, dan secara tidak kebetulan bagimu, dahulu dia pernah tertawan bangsa Uyghur dan mengalami siksaan sebagai tawanan musuh sehingga setelah dia dapat dibebaskan, dia menaruh dendam kebencian kepada bangsa Uyghur. Biarpun demikian, apa yang dialakukan terhadap dirimu bukan semata karena dendam kepada bangsamu itu, melainkan berdasarkan perhitungan yang tidak dapat disalahkan. Memang, kalau tidak ada bukti, keteranganmu itu dapat dianggap sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik Pangeran Mahkota. Kurasa, benar seperti pendapat Pangeran Mahkota, para penjahat itu sengaja memergunakan rumah peristirahatannya yang kosong untuk bersembunyi, dan aku sendiri pun tidak akan menyangka bahwa rumah itu akan dijadikan tempat persembunyian penjahat. Sudahlah, aku akan menemui General Yauti agar dia tidak menghadap Sri Baginda Kaisar, Lega Rasa Hati Sin Wan. Ketika dia meninggalkan benteng matahari telah naik tinggi dan dia merasa lapar. Sejak pagi dia belum makan. Sin Wan lalu pergi ke sebuah rumah makan besar di sudut kota yang tidak begitu ramai. Akan tetapi sebelum tiba di rumah makan itu, ketika melewati sebuah rumah penginapan, tiba-tiba dia melihat dua orang di pekarangan rumah penginapan yang membuat dia cepat menyelingap agar tidak kelihatan oleh mereka. Jantungnya berdebar penuh ketegangan ketika dia mengenal seorang di antara mereka. Wanita cantik yang memasuki pekarangan, bersama seorang kakek tinggi kurus itu adalah Bicho Asyan Lee Chuswiin, bekas guru lili yang kini menjadi sucinya. Dia tidak mengenal kakek itu, akan tetapi melihat Chuswiin, dia pun teringat kepada lili dan timbul keinginan taunya lili sendiri sudah menjadi pengawal pribadi pangeran mahkota. Dia sendiri tidak menaruh curiga sedikit pun terhadap lili, karena dia yakin bahwa lili adalah seorang gadis yang pada dasarnya memiliki hati yang baik, walaupun ia kasar dan liar. Akan tetapi, lain lagi dengan Bicho Asyan Lee. Wanita iblis ini telah menewaskan dua orang di antara tiga gurunya, yaitu Kiam Sian, Dewa Pedang, dan Peemawasian, Dewa Rambut Putih. Seorang wanita yang lihai bukan main, juga amat kejam. Kehadirannya di kota raja ini sungguh mencurigakan. Dan yang lebih menarik hatinya, kini dia tahu bahwa Chuswiin yang masih tetap cantik dalam usia setengah tua itu dahulu adalah kekasih Bok Chun Ki. Wanita inilah yang menyuruh lili untuk membunuh Bok Chun Ki. Dan kini ia datang sendiri ke kota raja. Siapa pula kakek yang tinggi kurus itu? Dia harus menyelidiki. Siapa tahu ada kaitannya antara mereka dengan orang-orang berkedok. Andai pun tidak ada kaitannya, dia harus menyelidiki Demi Lili dan Bok Chun Ki. Setelah melihat kedua orang itu memasuki rumah penginapan, Sin Wan menggunakan kepandayanya, memasuki rumah penginapan itu dengan mengambil jalan memutar dari kebun belakang. Ketika dia melewati sebuah kamar yang pintunya tertutup, dia mendengar suara Chuswiin, atau yang diduganya suara iblis betina itu, suara wanita yang merdu dan dingin. Sungguh heran, di mana Semoy? Susah benar mencari jejaknya lalu terdengar suara parau dan dalam seorang pria, tentu pria yang sudah tua, didahului suara tawanya. Ha, 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 engkau memang aneh sekali, Suwiin. Heran aku mengapa ada kebencian yang dapat kau pendam sedemikian lamanya? Kebencian yang aneh. Kalau menghendaki dia mampus, apa sukarnya? Engkau malah menyuruh anakmu yang membunuh ayah kandungnya, dan sekarang engkau gelisah sendiri. Ha, 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 sungguh mati, seorang wanita memang makhluk paling aneh di dunia ini, Ayah, lebih baik jangan bicara tentang itu. Kenapa? Dia itu muridku, juga cucuku satu-satunya. Sudahlah, ayah. Sudah ku katakan, jangan mencampuri urusan pribadiku yang satu ini sunyi di kamar itu dan Sin Wan cepat menyelinap pergi. Wajahnya berubah penuh ketegangan dan harus menenteramkan hatinya lebih dulu di jalan kecil, lorong di belakang rumah penginapan itu. Mereka bicara tentang lili. Dan ternyata lili adalah putri cu sui in, dan pria tua yang disebut kaya oleh brico asian li itu, yang mengakui lili sebagai cucunya, siapa lagi-lagi kalau bukan si Tian Cho Ong? Kenyataan ini terlalu hebat bagi Sin Wan, membuatnya terkesima dan seperti kehilangan akal. Iblis bertina itu mendendam secara aneh kepada Bok Chun Ki. Dan lili ternyata putrinya, putri cu sui in dan putri Bok Chun Ki. Kini mengertilah Sin Wan. Ketika Bok Chun Ki meninggalkan kekasihnya, cu sui in, wanita itu dalam keadaan mengandung. Hal ini agaknya tidak diketahui Bok Chun Ki. Pantaslah, cu sui in demikian mendendam kepada kekasihnya atau ayah dari anaknya. Akan tetapi, betapa kejamnya iblis bertina itu. Dendamnya hendak dibalasnya secara aneh, yaitu ia hendak mengadu anaknya agar bermusuhan dengan ayahnya sendiri. Ia hendak membuat ayah dan anak itu saling berbunuhan. Hal ini harus dicegah. Sin Wan merasa amat iba kepada lili, gadis yang malang itu, yang amat mencintanya, dan andai kata di sana tidak ada kuis yang, betapa akan mudahnya membalas cinta kasih seorang gadis seperti lili. Akan tetapi bagaimana kero mencegahnya? Menasehati mereka tidak akan ada gunanya, dan pula, dia pun tidak berhak mencampuri urusan rumah tangga dan urusan pribadi mereka. Akan tetapi satu hal sudah jelas, di Coa Sian Li Chu Sui In dan ayahnya si Tian Coa Ong, tidak ada hubungannya dengan orang-orang berkedok yang bersembunyi di rumah peristirahatan pangeran mahkota. Agaknya ayah dan anak itu baru tiba sekarang dan mereka mencari-cari lili yang oleh sucinya disuruh membunuh Bok Chun Ki. Gadis yang malang itu sama sekali tidak menyadari bahwa yang disuruh bunuh adalah ayah kandungnya sendiri, dan yang menyuruhnya adalah ibunya sendiri. Sin Wan teringat. Hampir saja lili tewas ketika bertanding melawan Bok Chun Ki, diserang oleh orang lain secara menggelap, kemudian diselamatkan atau ditolong oleh Bok Chun Ki. Sebaliknya kalau mereka itu saling dipertemukan agar lili dapat bercerita kepada sucinya tentang sikap Bok Chun Ki. Mungkin saja kebaikan hati Bok Chun Ki terhadap lili akan mencairkan kebekuan hati mendendam dalam dada wanita itu. Tidak terlalu lama dia menanti di depan rumah penginapan itu. Ketika dia melihat ayah dan anak itu keluar dari pintu depan rumah penginapan, cepat dia memasuki pekarangan dan menyongsong mereka. Cu Sui In masih tidak berubah, masih seperti dulu ketika dia melihatnya dalam pertemuan antara pimpinan Kaipang, perkumpulan pengemis, untuk merebutkan kedudukan pimpinan para Kaipang. Perislua itu terjadi setahun lebih yang lalu ketika dia bersama Kuis yang mengikuti Pek Sim Lokai Buliki yang akhirnya menjadi pemimpin besar para Kaipang kembali, kedudukan yang sebelum itu juga dipegangnya. Akan tetapi dipilihnya Pek Sim Lokai adalah karena keputusan atau perintah dari Raja Muda Yunglo, sehingga para calon lainnya terpaksa mundur, di antara mereka terdapat pula Bicho A Sian Lichu Sui In. Ketika Sin Wan bertemu pandang dengan kakek yang berjalan di samping wanita cantik itu, diam-diam dia terkejut dan kagum. Sinar matu kakek ini mencorong seperti matu seekor naga. Biarpun tubuhnya tinggi kurus, namun kakek ini kelihatan gagah dan berwibawa, terutama sekali matanya. Harap jiwi memaafkan saya, Sin Wan memberi hormat dan mengangkat kedua tangannya ketika dia berdiri di depan kedua orang itu, menghadang perjalanan mereka. Hem, orang muda, siapa engkau dan mau apa? Setian Cho A Ong bertanya, senyumnya yang selalu menghias mulut seperti orang mengejek itu tidak pernah meninggalkan bibir. Hei, bukankah engkau, murid Sam Sian yang bernama Sin Wan itu Cu Sui In berseru sambil menudingkan telunjuk kanannya ke arah muka Sin Wan. Ia teringat akan pengakuan semuanya. Lili mencinta pemuda ini. Mau apa engkau menghadangku? Apakah engkau hendak membalaskan kematian Kiam Sian dan Pek Maus Sian tidak sama sekali. Saya hanya ingin memberitahu kepada Jiwi Lo Chiampo bahwa saya pernah bertemu dengan Lili, dan ketika tadi melihat Jiwi, saya lalu bermaksud memberitahu, Cu Sui In menatap tajam. Engkau bertemu dengan Lili. Di mana ia pertanyaannya dilakukan tergesa-gesa karena hatinya gembira mendengar itu. Di dalam istana Kaisar jawab Sin Wan. Ah si Tian Cho A Ong sendiri dan puterinya mengeluarkan seruan kaget. Bagaimana mungkin Lili berada di istana Kaisar? Apa maksudmu? Sin Wan tanya di Cu A Sian Li Cu Sui In. Saya bertemu Lili di dalam istana. Ia tinggal di istana Pengeran Mahkota Tsu Hwi San sebagai pengawal pribadi beliau. Hanya itu yang ingin saya sampaikan kepada Jiwi, selanjutnya terserah kepada Jiwi, Sin Wan membalikan diri hendak meninggalkan tempat itu. Hai, tunggu terdengar kaget itu membentak dan Sin Wan terpaksa menghentikan langkahnya, membalik dan kembali berhadapan dengan mereka. Sikapmu mencurigakan sekali. Hayo katakan terus terang apa maksudmu dengan pemberitahuan ini atau kau akan ku bunuh sekarang juga ayah, dia adalah pemuda yang dicinta Lili. Sin Wan, kenapa engkau memberitahukan tentang Lili kepada ku Lili telah menyelamatkan saya? Saya berhutang budi kepadanya, akan tetapi saya khawatir dengan kehadirannya di istana. Amat berbahaya bagi gadis seperti Lili, akan tetapi saya tidak berdaya, tidak dapat mencegahnya. Oleh karena itu ketika saya melihat Jiwi, saya memberitahu agar Jiwi dapat mengeluarkannya dari istana, Sin Wan memberi hormat dan kini dia pergi tanpa dicegah oleh ayah dan anak itu. Setelah pemuda itu pergi, Cuswiin berkata kepada ayahnya, Ayah, sekarang juga kita ke istana, menemui Lili dan mengajaknya keluar. Apa-apaan ia menjadi pengawal pribadi Pangeran Mahkota segala ha, ha, siapa tahu ia ingin menjadi istri Pangeran Mahkota agar kelak menjadi pemaisuri kasar? Ha, 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 ha akan tetapi datuk ini menurut saja ketika puterinya menarik tangannya dan mengajaknya pergi menuju ke istana. Ketika Lili kembali ke istana Pangeran setelah mengantar Sin Wan keluar istana, seorang pengawal menyambutnya dan memberitahu bahwa ia dipanggil oleh Pangeran di dalam kamarnya. Lili tidak menyangka buruk dan ia pun mengetuk daun pintu kamar yang tertutup itu. Yang mulia, saya Lili siap menghadap paduka kalau diperlukan, katanya Lili. Masuklah, Lili, daun pintunya tidak dikunci, terdengar suara Pangeran itu dari dalam. Lili mendorong daun pintu, dibiarkan saja oleh empat orang pengawal yang berjaga di luar kamar, lalu ia melangkah masuk. Kamar Pangeran itu luas dan terang, dengan perabot kamar yang serba mewah, dan tempat tidur yang luas pula. Pangeran hanya seorang diri saja, rebah miring di pembaringan. Tutupkan kembali daun pintunya, Lili, katanya. Biarpun alisnya berkerut karena belum pernah ia disuruh masuk kamar berdua saja dengan Pangeran itu, apalagi daun pintu kamar ditutup, Lili tidak berani membantah dan menutupkan daun pintu kamar. Kesinilah, Lili kata pula Pangeran itu dengan suara lembut. Karena mengira bahwa Pangeran akan membicarakan urusan penting, Lili melangkah maju ke dekat pembaringan dan berlutut dengan kaki kanan. Siap menanti perintah, Pangeran, katanya.